Viral, gegara kala bersaing dengan sekolah swasta, SDN di Ponorogo tak dapat murid baru. Baru-baru ini viral beredar kabar terkait SD, sekolah dasar, di Ponorogo yang tak dapat murid baru. Dilansir dari laman kompas.com, SDN Setono yang berlokasi di desa Setono, kecamatan Jenangan, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur disebut tak mendapatkan murid di tahun ajaran baru. Diduga tak adanya murid di SDN Setono tersebut lantaran kala bersaing dengan menjamurnya sekolah swasta. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas kepala sekolah SDN Setono, Suhadi. Kendati belum terdapat murid yang masuk pada hari pertama sekolah, Suhadi mengatakan bahwa SDN Setoni masih tetap membuka pendaftaran murid baru di sekolahnya. Sementara dilansir dari laman tribun jatim, akibat tidak adanya murid baru, kelas 1 di SDN Setono pun harus kosong. PLT kepala SDN Setono bernama Suhadi mengungkapkan alasannya. Ia beralasan bahwa hal itu juga disebabkan jumlah angka kelahiran yang menurun.